Intro Kepolisian bersama Bulog, Dinas Pertanian dan Disperindak melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di wilayah Provinsi Kepulauan Mangkabelitung Rabu 20 September 2023. Kapolda Irjen Polian Sultra mengunjungi pasar pembangunan Kota Pakalpinang untuk melihat langsung harga beras. Kapolda ingin memastikan harga di pasaran masih stabil dan ketersediaan stok mencukupi. Dari hasil pantauannya terjadi kenaikan harga beras rata-rata seribu rupiah dari harga eceran tertinggi. Dari keterangan para pedagang saat berdialog dengan Kapolda, kenaikan ini terpaksa dilakukan karena adanya penyesuaian harga di tingkat agen dan distributor yang juga mengalami kenaikan harga. Dikarenakan berkurangnya produksi beras akibat adanya fenomena Eldino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah sentra beras yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas panen di tingkat petani. Sementara itu untuk meredam lonjakan harga beras di pasaran, Bulog telah menyediakan suplai beras SPHP dengan harga murah dan terjangkau. Dikatakan Asfianti selaku pemimpin cabang Bulog Bangka, pihaknya menyarankan masyarakat untuk membeli beras SPHP Bulog dengan harga Rp10.250 per kilogram di gudang Bulog atau bisa membelinya di pasar dan retail modern dengan harga tertinggi Rp11.500 per kilogram. Kepolisian beserta pihak terkait akan secara rutin memantau perkembangan harga beras di pasaran dan akan mengambil langkah yang cepat untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga yang bisa menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Tim Liputan melaporkan.